Kita sering memandang hidup orang lain lebih bahagia dari kita Tapi mungkin sebenarnya karena kita kurang bersyukur terhadap hidup kita sendiri Kita juga sering mengeduh terhadap apa yang terjadi Seolah-olah hidup orang lain lancar saja Tapi sebenarnya mungkin kitalah yang tidak bisa sekuat mereka Dalam menjalani setiap cobaan yang menimpa hidup kita Mari kita sama-sama renungkan sejenak apa yang pernah kita lakukan selama ini Jujurlah pada diri anda sendiri Seringkali kita terlalu memikirkan hidup orang lain yang penuh dengan kemewahan dan serba berketukupan Tanpa proses mereka sampai menjadi seperti itu Coba kita melihat jauh ke belakang lagi Masih banyak orang yang menginginkan posisi seperti anda saat ini Mereka yang memiliki kekurangan fisik Tapi masih bisa tertawa bahagia Karena mereka pandai bersyukur atas nikmat Allah Lantas nikmat mana yang kau dustakan saat ini Kamu masih diberikan telinga untuk mendengar Diberikan tangan untuk bekerja Dan diberikan kaki untuk berjalan Jika kita mensyukuri nikmat yang kita miliki saat ini Maka Allah akan menambahkan nikmat kita Tapi jika kita mengingkari nikmat yang kita miliki saat ini Maka sesungguhnya azab akan datang dan sangat pedih Mungkin kita sering mengejar dunia sehingga lupa siapa yang memberi kenikmatan dunia ini Kemudian kita mengeluh dan berdoa ketika tidak mengejar apa yang kita inginkan Kita juga sering menganggap bahagia itu Jika kita bisa memiliki apa saja yang kita inginkan Jika memang benar begitu berarti Tuhan tidaklah adil Bahagia bukan dari apa yang kita inginkan pasti tercapai Tapi bahagia itu ketika kita pandai dalam bersyukur Apa yang dimiliki saat ini Kita lupa bahwa Allah yang telah menitipkan banyak karunia yang orang lain rasakan Jadi pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah yang sudah kita terima Supaya kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari rezeki yang kita miliki saat ini dari Allah Semoga video ini bisa membuat kita melihat jauh ke belakang Dan ingat bersyukur Amin ya Romba Alamin Terima kasih telah menonton!